Kita langsung liat lagi cuy ya Genos prepare di Serpent 38 Top 1 genosnya Dan kita lihat dia baca berapa cuy Spiral inkernya Mampus angin semua 20 sec Holy shit Masih bisa naik cuy Hai semua Kembali lagi bersama gue IPMC Oke teman-teman Di video kali ini kita bakal coba Untuk review ya cuy Untuk review Para player-player Yang notabene nya Nggak top up cuy Alias ya pre-player cuy Disini katanya di Serpent 38 cuy Di Serpent 38 itu ada beberapa player Yang nge-boil genos dengan maksimal Dan dia itu bisa disebut Dengan pre-player cuy Alias yang nggak top up Atau mungkin medium top up Atau sultan Atau ya Nggak dolpin-dolpin amat cuy Dan disini adalah salah satunya itu Twist fanboy ya Dia ini katanya udah mempersiapkan genos itu Dari 2 bulan yang lalu cuy Dari 2 bulan yang lalu Sudah mempersiapkan si genosnya Bahkan hero-girlnya ini Sudah dibuat limit break bintang 5 Untuk memaksimalkan ya Damage yang dihasilkan oleh si genosnya cuy ya Oke dan ini dia Untuk genosnya ini cuy Baru limit break bintang 4 cuy Kemudian awaknetnya baru bintang 3 Dan disini kita bisa melihat ya Untuk HP-nya udah 4,6 juta Dan ini katanya free player cuma top up Association backup sama pubuki doang cuy Paket gemas ya Dan ini HP-nya 4,6 juta Critical-nya 82% Gege sih cuy 82% ya Critical damage-nya 169% cuy ya Kemudian damage-nya Damage rate-nya 45% Wow mantep ya Dan ini dia cuy udah bintang 6 cuy Untuk HP critical-nya sudah bintang 6 ya Udah bintang genep Genep anjir bahasa Sunda itu mah Sudah bintang 6 cuy ya Udah ngasih critical sebanyak 30% Dan kemudian untuk celananya ini Dia menggunakan HP-HP ya Tapi HP-nya baru bintang 3 Alias cuma baru ngasih 18% untuk sub-nya Kemudian ya untuk ini cuy HP speed Speed-nya plus 66 Dan satu lagi untuk aksesorisnya itu ya HP-HP persentase ya HP-nya baru bintang 3 juga Baru 18% Dan sayangnya dia tidak menggunakan HP critical damage ya Jadi semuanya itu menggunakan HP-HP HP speed sama HP critical Oke ya Kemudian disini untuk buff-nya Untuk buff gear-nya ini Dia sudah bintang 5 ya HP 30% Ada HP bonus HP bonus HP ya kemudian Speed bonus sama rate depend Dan untuk satu lagi Hightech-nya itu 25% cuy HP-nya Critical-nya 2 cuy Critical-nya 2 ya 12% x 2 Dan ada HP 2 juga Mantap jiwa sih ini Kemudian untuk ya Untuk kelas S-nya HP 30% sama damage rate Oke Nggak ada HP sama sekali ya Damage rate-nya kali 3 cuy Mantap pantesan ya Damage rate-nya pantesan cuy 45% Mungkin ini ya Salah satu yang bisa Membuat genus ini Damage rate-nya semakin sakit Yaitu Damage rate-nya itu Di atas 30% Atau di atas 40% cuy Oke Dan untuk sigilnya Dia menggunakan ya Sub-sword level 4 Sudah kelihatan ya Level 4 berarti Memang pre-player Kemudian disini kita lihat ya Untuk vitality-nya Sudah ada 2 biji Dan belum kebuka semua ya Untuk sigilnya Vitality-nya level 5 Sama level 6 Dan satu lagi Menggunakan piercing sigil ya Untuk nge-block ya Untuk nge-block Ini cuy ya Nge-block Nge-block Pertahanan musuh lah Istilahnya ya Jadi mungkin kritikannya Bisa lebih Rate-nya lebih tinggi cuy Untuk masuknya ya Dan kita bakal coba cuy Kita bakal lihat ya Seberapa besar damage Yang dihasilkan oleh Genos pre-player Di server 38 Langsung saja kita masuk Ke dalam pertempuran Yang gue pengen lihat cuy Genos pre-player Server 38 Ini ya Ini katanya Genos top 1-nya cuy Genos top 1 Di server 38 Oke Dan langsung saja disini Rasen Songaku Ya speednya paling cepat Di antara yang lain Dan ini dia ya Damagenya cuy Bukan kaleng-kaleng cuy Bukan kaleng-kaleng cuy Bukan kaleng-kaleng 27 juta 27 juta Untuk ya Untuk genos pre-player Yang hanya top up Association backup Sama Paket gemas Cuman gue gak tau Ini benar Apa enggak ya cuy Mungkin kalian yang di server 38 Boleh komen di bawah cuy Ini benar gak Twist fanboy ini Dia ini bener-bener Pre-player Atau sultan yang tersembunyi Yang gue tau Si sultannya disini Bisagol ya Yang di server 38 ini Oke gue penasaran lagi cuy Apakah 27 juta itu Active critical damage Dan critnya Atau Kita bisa melihat ya Kalau misalkan Gak active criticalnya Sama critical damage itu Damage yang masuknya Berapa gitu cuy Oke dan ini dia ya Kita langsung lihat lagi cuy Genos pre-player Di server 38 Top 1 genosnya Dan kita lihat Damage yang berapa cuy Spiral incarnate Mampus Semua 29 juta Holy shit Masih bisa naik cuy Masih bisa naik Damagenya 29,5 juta Gila Gak ada obat cuy Aduh Ini serius gak Ini serius gak pre-player cuy Serius bukan ini pre-player Damagenya udah mau mencapai 30 juta loh cuy Sudah mau mencapai 30 juta Atau karena lawannya Begini gitu cuy Oke kita lihat lagi Penasaran cuy Gue penasaran serius Gue penasaran ya Ini paling bisa dilihat ya Nanti mungkin di turn Amin aja damage secungguhnya Oke 22 Ya kalau gak critical Tapi tetap-tetap aja Satu skill mati ya cuy Jadi damage yang tertingginya Yang baru lihat Dari 3 kali masuk ya Ada 29 juta Kemudian 27 juta Dan kalau misalkan criticalnya Gak aktif Teruskan 22 juta Oke Untuk memastikan kita coba Satu kali lagi cuy Kita coba satu kali lagi Penasaran gue cuy ya Damage tertinggi yang dihasilkannya Baru 29 juta cuy Mudah-mudahan bisa tembus cuy Bisa lebih lagi mudah-mudahan Dan langsung lasin Songak Gila sih Emang nih Apa Dibantu oleh pasifnya si Giorgio level 5 GG banget 29,5 Ya ini paling tinggi cuy Paling tinggi 29,5 juta ya 29,5 juta Server 38 Pre-playernya cuy Mungkin di server kalian Pre-player Genosnya cuy Apakah ada yang sudah Mencapai damage seperti ini Kalau belum komen di bawah Kalau ada juga komen di bawah Dan ada satu lagi ya Selain si twist fanboy ini Katanya cuy Yang nge-build si Genos Dan pre-player Itu babang rider Oke Babang rider dia top 7 cuy Top 7 ya untuk Genosnya ini Dan kita lihat Untuk Genosnya ini Dibuil apa Oke Untuk Genosnya HPnya lebih kecil ya Lebih kecil Daripada Genos yang tadi cuy Dia HPnya Cuma 4,1 juta Ya beda 500 ribu cuy Dan kemudian untuk criticalnya Beda 5% Yang tadi 88 ya Kalau nggak salah ya Yang ini 83,50% Dan critical damage nya Lebih kecil ya 159,95% Sedangkan untuk damage rate nya Cuma 31,95% Beda 10% lebih ya Dan kemudian disini Untuk Ingenia nya Sudah bintang 5 ya cuy Sudah bintang 5 Dan paling atas ini HP critical Critical Luar biasa Mantep sih ini cuy Critical nya dapat sub lagi loh cuy HP Critical dan critical nya ini Sudah bintang 5 ya Sudah 26% Ditambah 5,5% Jadi total 31,5% Dan untuk celananya Dia menggunakan HP HP juga sama ya Dan untuk ininya Sabuknya dia menggunakan HP Speed Atasnya HP HP Hampir sama seperti yang tadi Cuma kurangnya ini HP HP nya Nggak persentase ya Yang Apa Yang sepatunya itu HP HP nya Bukan HP persentase Dan kemudian Untuk buff nya Disini Sudah bintang 5 juga cuy Sudah bintang 5 Hero 30% HP bonus nya 2 ya HP bonus nya 2 HP 1 ya Kemudian attack depend Yang high tech nya HP 30% Kritikannya 2 juga 12 x 2 12 x 2 persen ya Eh 12 x 2 cuy 12 x 2 Dan untuk yang spesialnya HP 13% Damage rate nya Cuma 2 ya Dan HP nya tambah 2 lagi Mantap Jiwa cuy Dan untuk sigil nya Dia Oh udah kebuka semua Ini lebih mantap ya Untuk sigil nya cuy Untuk sigil nya Dia udah kebuka semua ya Pakai subsword 1 2 3 ya 3 subsword 2 vitality Dan 1 piercing sigil Ya hampir sama ya Memang Dabes sih piercing sigil ya Untuk kurangin blok musuh ya cuy Jadi critical rate nya Bisa lebih tinggi Untuk aktif nya cuy Dan kita langsung saja Untuk mencoba ya Genos ya Top 7 Di server 38 cuy Kalau tadi ya bisa tembus 29,5 juta Dan gue pengen lihat ya Damage genos ini tembus Berapa juta cuy Dan langsung saja Ini dia Speed pertamanya Langsung nyeruduk ya Oh ini genosnya speed kedua cuy Speed pertamanya Oleh si Tanktop Master Kalau bisa sih Paling enak Yang mungkin speed pertamanya Bisa si Goyor-goyor Dan langsung ini dia Rasen songak Ini dia Berapa cuy Berapa ini damage nya 13 juta Ini belum tembus 20 juta ya Ini di bawah 20 juta cuy Cuman bisa Satu skill mati Juga ya Jadi berarti Yang GDR Legi ini cuy Untuk karakter-karakternya Masih krocok-krocok ya Oke dan langsung Kita coba lagi ya Ini debat nya 13 juta Gue pengen lihat lagi Apakah debat nya Bisa lebih meningkat Atau mungkin Lebih kecil Daripada yang tadi cuy Kita lihat lagi ya Ini 13 juta Percobaan pertama 13 juta Kita lihat Percobaan yang kedua Berapa cuy Kita coba 3 kali ya Kita coba 3 kali Seruduk panggung Seperti biasa Di awal-awal cuy Untuk akun ini Dan debat nya lumayan sadis ya 1,1 juta Dan langsung disini Rasen Songakyo Spiral inklet Ceder Tembus berapa damage nya 13,8 Rata cuy 13 jutaan 13 juta Dari tadi Damage yang dihasilkan Oleh genus babang rider ini Oke guys Jadi kita coba 1 kali lagi ya Kita coba 1 kali lagi cuy Dari tadi 13 juta itu 13 juta mungkin Sudah aktif Kritikalnya Dan critical damage nya pun Sudah aktif Jadi mungkin gak ada peningkatan lagi Jadi cuma maksimal 13 juta Untuk genus babang rider ini Berarti tetep ya Milik twist fanboy Gila sih 29 juta 29 juta Udah hampir 30 juta Damage preplayer Mantap Jiwa Oke dan ini Ya mantap ya Udah rata Berarti segitu ya cuy Untuk rider Ya Normal lah ya Untuk preplayer ini Masih masuk akal cuy Masih masuk akal Cuman yang twist fanboy gue Masih gak masuk akal Dan cuy Udah 30 juta Demain dihasilkannya Jadi Tolong komen di bawah Ini bener gak Untuk twist fanboy ini Dia preplayer Atau bukan Thanks for watching And see you on the next video Ciao Salam Ampas